dan oke untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama ya saya contohkan dulu seperti ini ya laptopnya kita hidupkan dulu dan errornya itu seperti apa ya agar nanti tidak salah paham ya jadi ketika dihidupkan dia langsung crash dan langsung masuk bluescreennya seperti ini dan untuk kode bluescreennya itu critical process did ya nah untuk kasus ini teman-teman ini sangat susah sekali dan harus install ulang teman-teman yang pertama syarat-syarat yaitu teman-teman harus mempunyai flash disk bootable windows ya kalau laptop yang error ya yang errornya itu windows 10 berarti teman-teman bikin bootable nya windows 10 ya kalau laptop yang error nya windows 11 teman-teman bikin bootable nya windows 11 seadapun cara membuat bootable nya teman-teman harus menggunakan laptop lain yang masih sehat atau komputer atau teman-teman pergi ke warnet ya untuk mendownload membuat bootable nya atau pinjem ke teman dulu lah ya sebentar mah gitu dan saya juga mencontohkannya pakai laptop lain ya yang masih normal lanjut kita ke cara download bootable windows nya ya oke lanjut download disini teman-teman ketik aja download Windows 10 ISO from Microsoft sheet ya yang ini nah dan teman-teman silahkan download tool tool nya ya software tool nya software tool ini yaitu untuk untuk mendownload windows sekalian mem burning file ke flash disk atau ke DVD nya jadi teman-teman bisa mem burning nya langsung lewat USB flash disk atau DVD ya saya disini akan mencontohkan mem burning lewat di DVD oke buka saja software yang sudah di download dan krum nya silahkan di close aja ya nah di tampilan ini silahkan teman-teman eh teman-teman pilih accept nah dan disini teman-teman pilih yang kedua ya saya membuat instalasi media USB atau DVD ya membuat instalasi jangan yang atas ya silahkan next aja nah disini checklist ini hilangkan dulu untuk bahasa teman-teman bisa tentukan sendiri ya bahasa Indonesia atau Malaysia atau Jepang ini bisa tentukan sendiri kalau saya bahasanya default aja ya sistemnya saya akan memakai 64-bit karena jaman sekarang banyak yang mau pakai 64-bit ini penting ya kalau yang iso file untuk DVD USB untuk flash disk karena saya memakai plastik ya saya pilih plastik teman-teman kalau pakai DVD pilih yang iso ini ya pilih yang iso kalau saya akan memakai saya akan mencontohkan eh download dan membolehnya memakai USB flash disk dan jangan lupa colokan dulu ya itunya apa flash disknya nah ini flash disk saya sudah dicolokkan jangan sampai lupa sebelum kita mengklik next nah ini sudah dipastikan USB flash disk nah disini silahkan teman-teman naik saja nah proses download sedang berlangsung ya dan ketika sudah nanti Windows nya terdownload maka akan otomatis memburning file ke USB atau CD kaset jadi diproses ini teman-teman silahkan tunggu saja internetnya jangan sampai terputus atau kehabisan baterai ya laptopnya progress pertama lama progress kedua lama saja sampai ada keterangan seperti ini your USB flash drive is ready jadi sudah bisa digunakan ya kalau sudah ada keterangan seperti ini teman-teman boleh tinggal di klik finish saja nanti ketika ketika sudah di klik finish ya langsung kita coba USB flash disk yang tadi kita buatnya jadi ketika selesai si flash disknya boleh dicabut ya boleh dicabut dari laptop yang sehat terus kita colokan ke laptop yang bermasalah oke lah anggap teman-teman sudah punya atau sudah download bootable nya ya kita masukkan dulu plastiknya dan ini plastiknya bermerek Toshiba silahkan masuk bios dan setting bios nya ya agar nanti bootingnya ke plastik bootable yang sudah kita buat dan untuk masing-masing laptop berbeda-beda ya teman-teman ya tombol masuk bios nya ataupun tombol boot menunya ya beda merek beda juga tombolnya maka saya akan tuliskan seperti ini jadi tombol boot menu laptop ASUS itu menggunakan ESC atau SKIP Acer menggunakan F12 atau F2 Lenovo F12 HP menggunakan F9 ya PC atau komputer menggunakan F12 dan laptop merek lain-lain atau brand lain-lain itu menggunakan F12 ya oke secara praktiknya seperti ini kita hidupkan dan langsung tekan-tekan tombol boot menu dan berhubung ini laptopnya ASUS saya tekan ESC ya nanti akan muncul boot menu seperti ini disini akan terbaca plastik yang kita colokan berhubung plastik saya namanya Toshiba ya kita pilih UAP Toshiba ya langsung enter saja dia akan restart seperti ini teman-teman dan langsung masuk ke tampilan seperti ini ya nah disini langsung saja klik next teman-teman sekarang pilih install now lalu kita checklist di bagian I accept ya selanjutnya kita langsung saja lanjutkan dan kita pilih custom install Windows only ya nah disini kita akan menginstall Windows nya itu di local disk C teman-teman nanti data yang akan hilang hanya local disk C saja untuk local disk D atau F itu tidak akan hilang ya dimana mas local disk C nya biasanya local disk C nya itu teman-teman perhatikan tulisan GB GB yang paling atas itu dia adalah local disk C jadi silahkan teman-teman pilih local disk C nya hingga berwarna biru seperti ini selanjutnya tinggal klik next untuk melanjutkan install Windows dan proses install Windows nya akan berjalan seperti ini ya silahkan ditunggu sampai proses install nya 100% tetapi disini untuk videonya kita percepat saja teman-teman ya agar tidak menguras waktu juga dan ketika sudah 100% ya semuanya ini dia akan meminta restart sendiri dan contohnya seperti ini ya akan ada keterangan Windows need to restart to continue teman-teman bisa klik restart now atau ditunggu saja nanti si laptopnya akan restart otomatis di proses ini silahkan teman-teman skip-skip saja videonya ya akan ada keterangan starting service ataupun getting device ready ataupun getting ready jadi biasanya diproses ini akan lama banget ya silahkan ditunggu saja diusahakan si laptopnya sambil di charger saja agar tidak kehabisan baterai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sicherheit senya terus ada tampilan seperti ini tinggal diaksep aja ya di sini untuk nama bebas hidangis lagi dan akan owningnya seperti mau Wiro Sableng ya bebas dan pilih not know ya temen maunya ngasih nama apa ya no saja aku sayangku karena boleh ya buat pencarian nama user aja dan passwordnya nanti saja bisa kapan-kapan ya kalau password pencarian pencarian Starmen ini ditunggu tuh kayak gitu Oke sudah ya teman-teman ini tinggal kita tunggu saja nanti dia otomatis masuk ke desktop atau masuk Windows ya Oke kalau misalkan ada pertanyaan Mas setelah install ini kita harus ngapain lagi nah pertanyaan bagus ya jadi setelah install itu temen-temen harus install driver laptop ya untuk apa mas driver untuk memfungsikan fungsi hardware ya kayak keyboard layar USB Bluetooth tanpa di install driver dia fungsinya enggak 100% berfungsi ya jadi setengah kayak gitu contoh driver layar gak di install misalkan nanti layarnya enggak bisa redup atau terang atau contoh driver keyboard belum diinstal nanti lampu keyboardnya enggak nyala contoh driver WP nya belum diinstal nanti WP nya apa penangkapan WP nya kurang kencang kayak gitu ya fungsi driver maka penting nah untuk setelah install driver harus ngapain lagi Mas yaitu kita harus setting Windows 10 atau setting Windows 11 untuk apa Mas biar rapi biar tidak berantakan biar tidak acak-acakannya kurang lebih proses loading jantung ini memakan waktu 15 menit atau 10 menit lah ya Nah Elmostri Nah Ini sudah masuk desktop ya teman-teman Menandakan penginstalan Windows kita berjalan sempurna Dan sukses Oke teman-teman mungkin tutorialnya Cukup sampai disini saja ya Terima kasih Sudah hadir sudah mampir Untuk teman-teman yang sedang menyimak Semoga selalu sehat ya dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih